VITALIS ODEKELU Menjelang perhelatan pekan olahraga nasional tahun 2016 yang akan berlangsung di Provinsi Jawa Barat Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan memaparkan persiapan daerahnya selaku tuan rumah Selain menyiapkan sarana dan prasarana hadiah yang lebih besar dari penyelenggaran pon sebelumnya telah dipersiapkan bagi para peraih medali di setiap cabang olahraga Demikian disampaikan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan saat berkunjung ke Gedung Pers Bali Ketutnade Denpasar Menyusul dikelarnya Pekan Olahraga Nasional atau PON 2016 di Jawa Barat Gubernur Jawa Barat yang akrabisapakang akhir berharam PON 2016 dapat menjadi momentum bagi kebangkitan olahraga nasional di Indonesia Hal tersebut sejalan dengan visi dan misi pemerintahannya untuk menjadikan masyarakat jabar sebagai masyarakat yang terdidik, sehat dan berdesain Menurut Aher, Jawa Barat yang merupakan seperlima dari Indonesia memiliki pengaruh besar di Indonesia Dengan demikian, keberhasilan pada PON di Jawa Barat mendatang secara tidak langsung akan menjadi keberhasilan bagi seperlima Indonesia Persiapan PON dengan anggaran penyelenggaran sebesar 1 triliun tersebut diharapkan rampung sebelum bulan Juni 2016 1 triliun, venue dan sarana itu kan kita bangun dalam beberapa 3 tahun kebelakang kan 1,5T Hampir 2T Venue dan sarana, perasarana serta jalan akses menuju venue itu 2T dalam waktu 3 tahunnya, 2 triliun Untuk penyelenggarannya tahun depan itu sekitar 1 triliun Terus biaya atlet dari luar negeri Pak, latihan ke Eropa Oh itu, Korea itu masuk dalam pembiayaan yang dikelola oleh KONI KONI 1 tahun itu rata-rata 100 miliar setiap tahun Untuk KONI ya Ini APBD Jawa Barat? APBD Jawa Barat? Itu besar ya Maka itu karena besar Maka besarnya anggaran yang keluar tidak boleh sia-sia Salah satu bentuk ketidak sia-siaannya adalah medali emas dan kita jadi juara umum 2012 ya 2016 Tidak, tidak ada Tidak ada bonus rumah, tidak ada Yang anggaran pasti bonus uang ya, pasti ada Karena tahun 2008 kita juga memberikan bonus uang kepada para peraih mandiri emas Perak dan perungku juga ada gitu ya Tapi yang terbesar kepada emas Kemudian pada tahun 2012 juga Kita berikan hal yang sama Dulu untuk medali emas itu Medali peraih mandiri emas kita berikan Kita selain rumah Tahun 2012 selain rumah kita beri 100 juta 1 juta per mandiri emas ya Tahun depan tentu kita akan beri lebih baik Dan lebih besar lagi Untuk memberi semangat Apa tanpa rumah Pak? Apa tanpa rumah? Lalu tadi lebih besar nominalnya Ya nominalnya nanti kita Nanti diincera orang Nanti diteropong orang provinsi yang lain Ya Insya Allah kita akan memberikan yang Memadai yang terbaik Karena ya tentu kita sebagai tuan rumah Begitu capek menjadi tuan rumah Tentu kita sangat tahu aja Kalau bercita-cita menjadi yang terbaik Termasuk perlahan mandiri emas juga Paling besar gitu kan Paling banyak Termasuk bonus pada para hati juga Mudah-mudahan paling besar juga Dibanding provinsi-provinsi yang lain Total anggaran penyelenggaran pun Pak berapa Pak? Total anggaran penyelenggaran pun sekitar 1 triliun Satu triliun Itu sudah atlet-atlet di luar? Belum Itu lain lagi di luar Di luar atlet Ini penyelenggaran saja Yang pertama Yang kedua Tentu saja Biasanya kan tuan rumah akan menyiapkan lebih daripada Selain tuan rumah Karena kita sudah membuktikan bahwa Hampir saja di pon yang ke-18 Ya pada tahun 2012 yang lalu Di Rio Kita hampir saja juara kan Karena kita jadi runner up Tapi runner up dengan juara pertama kan Tidak jauh beda Bedanya hanya 5 atau 6 mendali emas Karena itu Dengan persiapan yang relatif pendek saat itu Kita bisa jadi runner up Dengan Apa namanya Perbedaan medali yang tidak terlalu besar Dibandingkan dengan nomor 1 Maka kita Dan itu di tempat orang Di tempat orang Maka kita punya percaya diri yang lebih tinggi Lebih kuat Bahwa kita Insya Allah akan Sudah apa Seakan akan Sedang dan sudah menyiapkan diri Lebih baik Lebih lama Dan ponnya dikelar di Jawa Barat Maka kami Pada saat Kita semuanya memacu Prestasi olahraga di masing-masing tempat Tapi insya Allah Jawa Barat akan tetap menjadi yang terbaik Dan akan keluar menjadi juara umum Gubernur Aher menambahkan Jawa Barat telah melatih para atletnya Hingga ke Korea dan Tiongkok Sebagai wujud kesungguhan dan totalitasnya Menyambut pon 2016 Dengan persiapan yang matang Kang Aher yakin Bahwa Jawa Barat Terima kasih telah menonton